Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI berencana mengambil tiga klub Liga 1 terkait adanya dugaan sponsor judi online. Ketiga klub Liga 1 itu ialah Persikabun 1973, Arema FC, dan PSSI Semarang. Sekretari Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, dengan tegas akan meminta klarifikasi langsung dari klub terkait. Dia ingin memastikan kebenaran adanya kerja sama klub dengan sponsor yang diduga judi online. Yunus Nusi juga mengibau kepada para klub di Indonesia agar tidak menimbulkan keresahan. Dia juga memastikan pihaknya akan mengambil tindakan terkait kasus tersebut dan menyarankan kepada klub supaya menghentikan kerjasama dengan sponsor yang terindikasi judi online. Mengenai dugaan sponsor judi online yang menimpa Persikabun 1973, Arema FC, dan PSSI Semarang, beberapa dari mereka juga telah mengambil langkah tegas. Arema FC, dan PSSI Semarang telah menghentikan kerjasama dengan sponsor terkait. Seperti diketahui, dugaan adanya klub Liga 1 bekerjasama dengan sponsor rumah judi online semenjak adanya laporan kepolisi oleh seorang pencinta sepak bola bernama Rio Johan Putra. Laporan tersebut juga telah diterima pihak kepolisian dengan mengeluarkan laporan polisi tertanggal 22 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.